Yo what's up guys, jadi kali ini gue ingin membahas mengenai beluga tapi bukan beluga yang ini, melainkan beluga paus ya jadi hewan air yang satu ini lah gitu yang terancam punah ini itu lagi diwaspadai sama NATO, terutama Norwegia itu ya yang mana mereka menuduh kalau ikan paus beluga ini merupakan mata-mata Rusia waduh, lagi-lagi efek perang itu membawa semua orang menjadi paranoid ya kan jadi Norwegia itu salah satu negara NATO menuduh ikan paus beluga sebagai Valdimir sebagai mata-mata Rusia, oh julukannya itu Valdimir ya jadi mereka menuduh itu bukan tanpa alasan juga sih karena memang paus beluga ini pernah ada program pelatihan militer Soviet yang memanfaatkan hewan-hewan tersebut dan pada 2017 pasukan Rusia mengumumkan mereka menayangkan mereka lagi melatih paus beluga, anjing laut, dan lumba-lumba gitu dan mereka juga ngeklaim kalau mereka pernah melihat paus beluga yang dipasangin kamera dan itu mengarah ke orang-orang yang ada di dekat situ lah gitu jadi mungkin mereka menduga kalau paus beluga itu nge-carry informasi ya mengenai keadaan orang-orang di teluk mungkin atau dekat pelabuhan atau seperti itu mungkin kali ya ya tapi mereka belum sepenuhnya yakin mengenai hal itu tapi ya gue berharap gak terjadi apa-apa sih sama paus beluga karena hal ini ya kan karena memang populasi mereka sendiri terancam gitu kalau mereka dituduh mata-mata dan dimusnahkan ya bakal gawat gitu untuk saat ini yang gue baca sih sepertinya pemerintah Norwegia cuma menghimbau supaya warganya menjauhin paus beluga lah mungkin ya mereka gak memberikan informasi terhadap paus tersebut dalam tanda kutip ya kan jadi ya itulah dia ya semoga aja gak kenapa-kenapa sih dan gue rasa itu dulu sedikit yang bisa gue bahas gimana tanggapan kalian silahkan tuliskan di komen dan sampai ketemu di video lainnya